Perut buncit BCL warganet kaitan dengan sosok Tiko, siapakah Mr. TK? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Mestari atau BCL menjadi perbincangan warganet tanah air Karena perut terlihat buncit ketika mengenakan outfit kos model crop top dan celana lejing sehingga perutnya terekspos Video tersebut saat BCL sedang latihan menyanyi di panggung Akibat video tersebut BCL menjadi bulan-bulanan netizen bahkan sebagian netizen mengatakan BCL hamil 3 bulan Kedekatan BCL dan Ariel juga menjadi perhatian sebagian warganet Tidak dipungkiri sebagian warganet mengaitkan perut buncit BCL ada kaitannya dengan Ariel Noah Meski demikian, sebagian warganet juga meminta agar pengguna medsos tidak mudah menyebarkan fitnah Dan menduga hal yang belum pasti kebenarannya Bukan hanya Ariel Noah, warganet juga menyebut adanya sosok Tiko yang sedang menjalin kedekatan dengan BCL Hal tersebut terlihat pada kolom komentar warganet pada postingan Reels Instagram Tampak sepatu yang dipakai berbeda dengan Noah, anak BCL Dia itu mengenakan sneakers putih matching dengan yang dipakai BCL Sejumlah warganet pun langsung meramaikan unggahan tersebut Beberapa diantaranya menduga sosok di foto tersebut adalah pacar atau baru BCL Diduga pria tersebut bernama Tiko Arya Wardana We ada bayangan Mr. TK tulis aku netizen Masa om Tiko jangan sampai kayak gak ada yang lain ya Maaf ya BCL, kasihan Noah Tiko Duda Buntu 3 perlu ditanyakan kenapa cerai istrinya cantik Komentar netizen lain Tiko siapakah ketinggalan berita seru aku netizen Mengutip dari bangkapos, Tiko disebut-sebut merupakan pria berstatus duda yang memiliki 3 anak Dari penelusuran bangkapos.com, BCL mengikuti akun Tiko dengan username attikotiki Dilihat dari akunnya yang dikunci, Tiko merupakan pengusaha di bidang musik Sementara dilansir dari akun like inknya, sosok Tiko juga cukup sukses bekerja di bidang perbankan Tiko tercatat bekerja sebagai milk management marks product specialist and sales di sebuah bank terkemuka Terima kasih telah menonton! Polisi bicara soal kemungkinan BCL ikut diperiksa Menyusul ditangkapnya sang manajer dalam kasus dugaan narkoba Pihak kepolisian telah menggelar rilis penangkapan seorang manajer artis Yang berinisial M.I.D. atas kasus dugaan narkoba Belakangan diketahui bahwa M.I.D. adalah Muhammad Isan Dodiang Shah Yang merupakan manajer dari BCL Dodi ditangkap di kediaman buah citralus taris ya Betia sedang bersama Dengan seorang teman dekatnya yang diduga juga ikut diamankan Lantas apakah BCL sendiri akan ikut diperiksa terkait dengan ditangkapnya sang manajer? Dalam rilis yang dikeluar tersebut Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Rashmayoj Mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman Terkait dengan diamankannya terhadap dua tersangka Ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan penyidikan Terhadap yang bersangkutan Untuk keterkaitan dengan pihak lain kami masih lakukan pendalaman Ujar pasma dalam konferensi pers itu Tidak menutup kemungkinan Namun jika dalam melakukan pendalaman ini pihaknya dirasa perlu memanggil BCL Maka tidak menutup kemungkinan BCL juga akan diperiksa Tidak menutup kemungkinan kalau memang ada keterkaitan Kita akan lakukan tindakan kembali Sementara ini belum ada komunikasi dengan BCL Katanya lagi Sementara itu keterangan yang didapat dari kepolisian Selama ini BCL tidak mengetahui Bahwa sang manajer mengasumsi obat-obatan terlarang Saudara Dodi itu menerangkan baru menggunakan sejak tahun lalu Dan sang artis tidak tahu kalau dia menggunakan Kata Kabitumas Poldamid Rojaya Kembes and Resulfan dalam keterangan yang sama Polisi telah menetapkan Muhammad Isan Dodiansyah alias Dodi Manajer dari BCL sebagai tersangka kasus dugaan penyelagunan narkotika Hal itu mengacu pada penemuan tujuh putir Alprazolam Saat penangkapan Dodi Tanya itu berdasarkan hasil pemeriksaan tes urin Dodi juga dinyatakan positif mengonsumsi psikotropika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!